Intro Direkturat Tindak Bidana Cyber Baris Krimpolri menyerahkan 4 tersangka perkara perjudian online yang terjadi di Indonesia kepada Kejaksaan Negeri Batam Dalam konferensi pers di Batam Kepulauan Riau, Kamis 22 Februari, Kepala Subnit 3 Direkturat Tindak Bidana Cyber Baris Krimpolri, AKP Bambang Meriawan mengungkapkan Pihaknya telah menangkap tersangka yang berinisial L, T, D, dan S di dua lokasi berbeda yaitu di kota Batam dan Jakarta Bersama tersangka juga diamankan barang bukti berupa 110 buku tabungan bank, 5 token bank, 2 unit mobil, 1 unit apartemen, dan uang senilai 5 miliar rupiah Rekening digunakan oleh para pelaku ini menggunakan rekening Batam, rekening bank BCA, BNI, BNI, dan rekening-rekening lainnya Menggunakan rekening-rekening Batam yang didapat dengan cara komunikasi dengan pihak-pihak pemilik rekening untuk dijadikan rekening deposit dan rekening bidot Dalam melancarkan aksinya, keempat tersangka ini menggunakan server judi online dari negara Filipina dan Kamboja Polri pun masih mendalami terkait keterlibatan warga negara asing Sedangkan situs judi online tersebut sudah dilaporkan kepada Kementerian Kominfo untuk segera dipelogir Dari Batam ke Pulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan